dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Amma ba'dah Mari berdoa Allahumma ftah alaina hikmataka Wansur alaina rahmataka Wazakirna Manasina ya jal jalali wal ikram Bapak-bapak, ibu-ibu Dan pemuda-pemudi Anak-anak peserta bahasa Arab Al-Quran Jadi ini kita masuk ke pelajaran 16 atau model yang ke-16 Jadi dengan model 1-16 ini sebenarnya sudah mulai banyak kita lihat Atau kita mampu mengetahui susunan kata-kata dalam kalimat atau dalam ayat Al-Quran Sekarang yang 16 ya Bismillahirrahmanirrahim Menggunakan kata penghubung namanya huruf ataf Ya ataf namanya, bukan atap rumah ya Tapi hampir mirip juga atap Atap namanya ya Contoh disini dalam bahasa Arabnya Ini Bi'atuh kalaman Bi'atuh kalaman Wah ini huruf ataf itu Sambung huruf ya Wa kitaban Bi'atuh kalaman Wa kitaban Bi'atuh ini adalah Kalau dipelajari asal-usulnya Ini berasal dari Ba'ah Ya Ba'ah Pakai Ba'ah Pakai apa Ya Ba'ah Ya Kalau dipelajari asal-usulnya ini adalah Ba'ah Ya Kita pinjam apa ya Papannya sebelah sini dulu ya Asalnya itu adalah Ba'ah Seperti ini Ba'ah Ba'ah ini Ba'ah seperti ini Sehat Atau sakit ini Sakit Ini penyakitnya yang di tengah ini Ini penyakitnya Yang di tengah ini penyakitnya itu Bagaimana caranya Kalau bagaimana caranya Ba'ah ini Ba'ah Kalau dibuat tasribnya 14 Nah coba berlatih dulu Sebelum kita masuk ke huruf atap Ba'ah Kalau nomor 2 nya apa Ba'ah Gitu kan Ba'ah Ba'ah Terus kalau banyaknya Itu berarti Satu, dua, tiga untuk laki-laki Untuk perempuan lagi Yang orang ketiga Ba'ah Terus apa lagi Ba'ah Ba'ah Jadi yang nomor Nomor enam ini menentukan ini Tahu kita aslinya sebenarnya itu Kalau apa kira-kira kalau ini Jadi Ba'ah Ba'ah Terus Disini kuncinya itu Bia'ah 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 Jadi disini Bia'ah Itu jadinya Jadi karena dipakai Bia'ah Jadi asalnya kan Berarti Bay'ah Itu aslinya Alipnya itu Jadi Bia'ah Kalau sudah seperti ini Kan perempuan itu Di bawah Bia'ah Itu sudah selesai Sampai 14 Jadi Bia'na Baru Bia'ta Ini Bia'ta Bia'tuma Bia'tum Bia'ti Bia'tuma Bia'tuna Bia'tu Itu dia Jadi itu kuncinya Karena dia Di asal-usul Di janjang 14 Itu yang berpenyakit Jadi kita hapus dulu Paham ya Ini Dulang lagi Bia'tu ini Berarti Ini kan Fi'il madi Mana failnya nih? Anak Anak Atau tu ini Lalu kalaman Jadi apa kalaman? Atau kena pekerjaan Dari Bia'tu ini Itu maka dia Kalaman dibaca ya Nah sekarang Ini kan sudah dapat Ini mengurekan ini Dihapus aja Ini kan meminjam Hebat teknologi Sekarang ya Kita hanya memanfaatkan Teknologi ini aja Jadi Bia'tu kalaman Jadi Fi'il pa'il ma'f'ul Nah sekarang ada Wah Ini pelajaran kita Wah ini namanya Huruf atap Ya Atap Jadi atap itu artinya Menyambung Lalu ada kitaban Kitaban ini Sama barisnya dengan kalaman Berarti kitaban ini Di atapkan Namanya Disambungkan ke kalaman Kalau disini Kalaman jadi Apa gunanya tadi? Ma'f'ul Ma'f'ul Berarti ini jadi Apa gunanya pula? Ma'f'ul Sama-sama ma'f'ul Itu maka Baris di atas dia Jadi kalau andai kata Tidak dipakai Wow Panjang kalimatnya Bia'tu kalaman Satu Dulang lagi Bia'tu kitaban Jadi Telah membeli Telah Ya telah Membeli apa? Telah menjual ini Ba'a Istara membeli Ini menjual Menjual Telah Ya telah menjual Aku Apa yang aku jual Sebuah pena Dan Sebuah buku Jadi kalau dipanjangkan Bia'tu kalaman Bia'tu kitaban Ini dipendekkan Jadi Itulah yang atap Namanya itu Disambung Kalau bahasa Indonesia kan Pakai dan Jadi sama-sama Mafkul Ini tanda bintang ini Kalau secara Pengertian atap itu Ini dia Mana bintang? Bintang Dikasih bintang Ini bintang kan? Pengertian atap dulu Atap itu sebenarnya Cocok juga atap rumah Sayang artinya Atap maksudnya adalah Atap ini Maksud dari atap Maksud dari atap Atap ini maksudnya Adalah Cenderung Jadi ada cenderung Cenderung mirip sama Atau memperhubungkan dengannya Memperhubungkan dengannya Atau sayang Itu makanya atap rumah itu kan terlindung Atap sayang Atau di bawah ketiak Di bawah ketiak Kan sayang Jadi itu makanya Digandeng Digandeng dia Jadi itu menandakan Pengertian kata atap Atau ya Tapi pakai to ya Atof ya Atof ya Nah itu jadi Berarti seolah-olah Kitaban ini Dikapikan di bawah ketiak ini Atau disayang Di bawah ini Kalau bahasa Indonesia itu Saya Minum Air putih Dan Teh manis Berarti gitu ya Tapi kalau bahasa Indonesia kan Tidak masalah Kalau bahasa Arab Bermasalah dia Masalahnya Tidak sembarang diatapkan Ada tandanya Barisnya Jadi Ini sama-sama Maf'ul Sampai Disitu paham Kalau enggak silahkan bertanya Kalau enggak paham Boleh tanya Dekatkan Speakernya Ini pengalaman Sudah jenjang 16 Nanti Diam-diam saja Terus rupa lewat juga Sebab kita ini Tidak mencari Ijazah Kalau sekadar Ijazah itu kan Formal untuk Mengikat Tapi ini adalah Apa namanya Untuk cari ilmu Tapi itu Maka ijazah Memang diberi juga Nanti ini Bisa juga Diberi ijazah Ijazah itu kan Pengertiannya Menyerahkan Menyerahkan Aku ilmu ini Kepada engkau Jadi supaya Berkat Sudah itu Dipakai Itu sebenarnya Ajazah Jadi Kata penghubung Atau huruf ataf Diberi warna merah Ini dia Ketutunya ini Merah Supaya Agak Berubah Dapat kita Lihat Pada beberapa Contoh kalimat Di bawah ini Ini dia Kita lihat Contohnya kalimat Di bawah ini Ini pertama Coba Dibaca dulu Dari Ulak Karang Coba Yang membaca Siapa dulu Ibu Ibu Didi dulu Silahkan Ibu Kalau yang Kalau Dalnya sudah benar Nggak apa-apa Ini kan Nanti Kena pengalaman Banyak membaca Sebenarnya Ini Ko'idu Yasirul Ko'idu Waljunudu Jadi apa Gunanya Ko'idu Ayo Di Ulak Karang Masih ulak Karang Coba bersama-sama Didiskusikan Jadi apa Fungsinya Atau Irapnya Ko'idu Ko'idu Menjadi Fa'il 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 dari Yasi Yasiru Yasiru ini Bentuk apa ini Fi'ilnya Fi'il apa Fi'il modari Coba cari Fi'il modinya Fi'il modinya Apa Fi'il modinya Sara Berarti Berpenyakit Juga Jadi Kalau Madinya Sara Mudariknya Yasiru Sama seperti Ba'a Ba'a Ya Bi'u Jadi Sara Yasiru Masdarnya Apa Masdarnya Sayran Sayran Kalau Pil'amarnya Apa Sir Sama Bi' Itu makanya Ada di ayat Siru Pil'ar Berjalanlah Kamu Di Muka Bumi Pan Zuru Kaifakana Akibatul Mukazib Berjalanlah Kamu Di Muka Bumi Lihat Apa Akibat Orang-orang Yang Nakal Atau Orang-orang Yang Mendustakan Allah Jadi Ka'id Fa'il Dari Yasiru Nah Sekarang Ada Wah Ini Pelajaran Kita Ini Pelajaran Ini Dibaca Tadi Adalah Al-Junudu Jadi Wal-Junudu Kenapa Dibaca Du Ini Kenapa Dia Baris Du Fa'il Namanya Iya Fungsinya Pa'il Tapi Namanya Mengikut Mengikut Eh Mengikut Bukan Kemarin Yang mengikut Ini Sudah Diatapkan Dengan Ba'id Betul Diatapkan Diatapkan Namanya Jadi Diatapkan Dengan Ba'id Bukan Mengikut Lupa Ba'id Jadi Namanya Kalau Dalam Bahasa Arab Ini Atap Ini Ma'atufun Aleh Atap Ma'atufun Aleh Kalau Yang Kemarin Kan Na'at Man Ut Kalau Itu Kalau Ini Enggak Jadi Atap A'ina Ma'atuf Aleh Yang Diatapkan Kesini Nah Baru Ini Jadi Fungsi Ini Adalah Fa'il Berarti Dia Fa'il Juga Kalau Soal Arti Baru Kalau Soal Arti Sebenarnya Murah Pokoknya Banyak Baca Buku Cerita Banyak Baca Ayat Lihat Apalagi Quran Sudah Ada Terjemah Terjemahnya Mudah Aya Kita Dengan Bahasa Jadi Dengan Banyak Membaca Buku Kalau Sudah Bukunya Nanti Bertumpuk Sudah Dibaca Dalam Bahasa Arab Sudah Banyak Pakai Kamus Jadi Yasiru Yasirul Qa'id Waljunud Yasir Ini Berjalan Bergerak Berjalan Penjaga Qa'id Ini Penjaga Ini Pengawal Berjalan Atau Bergeser Atau Berjalan Pengawal Itu Dan Tentara 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 Berjalan Paham Jadi Yang Aljunudu Diatapkan Dengan Qa'id Itu Pelajaran Kita Jenjang 16 Mengemukakan Ataf Maktub Ataf Maktub Alih Berikut Coba Satu Lagi Siapalah Si Coba Nopal Nopal Coba Silahkan Nopal Apa Bacaannya Kasih Kasih baris Ya Ya Apa Ya Sudu Mulai ragu Yasudun Nasi Yasudun Nasi 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 Pak Bet Apa Pak Bet Nasu Kenapa Nasu Dibaca Karena Dia fa'el dari Yasudu Karena fa'el Dari Yasudu Sama Juga Fa'el Pelaku Pelaku Dari Yasudu Kalau Yasudu Ini apa Pil madinya Sama Perpenyakit Sada Sama Seperti Pola Lalu Kemari Sudah Enak Membacanya Coba Coba Semang Membaca Ini Mungkin Ragu Jadi Ini Masdar Sudah Jelas Jangan Kholak Dibaca Kholki Kan Gitu Kholki Dengan Makna Makhluk Jadi Yasudu Nasu Ini Sudah Mengerti Bil Ilmi Yasudu Nasu Bil Ilmi Wal Kholki Yasudu Nasu Wal Kholki Diatapkan Ke Bil Ilmi Kalau Kholki Kholki Ini Kenapa Berbaris Bawah Dia Karena Diatapkan Ke Ilmi Ke Ilmi Jadi Kalau Ilmi Itu kok Tegak Bawahnya Mana Ini kan Aslinya Alif Ilmi Alif Lam Sama Ilmi Oh gitu Jadi disambung Tangkai Bas Oh iyalah Kan itu yang Mustibah ini Bisa disambung Kecuali Roh Jadi itu Maksud Ustaz Kalau Belajar Di FTP TPA Itu yang Diajarkan Cara Menulis Jadi saran saya Dulu ke Guru-guru Mengaji Jangan Menulis Meniru Menulis Berilmu Sekarang kan Menulis Arab ini Orang Niru Niru Ini Berilmu Jadi Bil'ilmi Wal'khalki Jadi andai kata Tidak ada Wawini Dibuat kalimat Semuanya Coba yang pertama Apa Yasudun Nasu Bil'ilmi Satu Apa lagi Yasudun Nasu Bil'ilmi Yasudun Nasu Bil'khalki Bil'khalki Berarti Wawini Wawini Dikandungnya Ini Dikandungnya Ini Itu maka Tadi Dibawah ketiaknya Maka Disayanginya Atap Saya pun Gak tahu Atap rumah Mungkin Disayanginya Dibawahnya Kita Atap rumah Atap kita Ini Mungkin Kalau ditanya Teman-teman Lai tahu Dari Masal Katak Atap Awak Tahu Dari Basah Arab Jadi Yasudun Nasu Bil'ilmi Yasudun Nasu Bil'khalki Dipendekkan Jadi Kalau Pengertian Ini Memuliakan Atau Mulia Terhormat Terhormat Manusia Dengan Ilmu Dan Akhlak Sebenarnya Yang dua Itulah Terhormat Manusia Dengan Ilmu Dan Akhlak Kan Benar Itu Maksudnya Ilmu Jangan Dibedakan Ilmu Itu Sebenarnya Enggak Ini Ilmu Agama Ini Ilmu Umum Enggak Sama Sebenarnya Siapa Yang Menuruh Enggak Belajar Teknologi Siapa Enggak Suruh Belajar Sadar Ketuhan Sama Sebenarnya Kita Masih Dikotomi Saya Terasa Jadi Ilmu Sebenarnya Enggak Ada Beda Bedanya Enggak Ada Ilmu Agama Pokoknya Ilmu Itu Lengkap Sampai Kenal Kepada Tuhan Sampai Bisa Mengendalikan Alam Untuk Kebaikannya Kan Diserahkan Allah Kepada Kita Semua Jadi Itu Makanya Sudun Nasu Bil Ilmi Wal Hal Habis Coba Yang Dari Jakarta Dulu Coba Silahkan Ibu Sabrina Membaca Ini Kedengaran Langsung Mulanya Out Tapi Karena Sambung Alip Lang Di Sambung Alip Jadi Awis Awis Saya Rata Ini Kan Mulanya Kitara Jadi Dia Nyambungnya Kesitu Kitara Berarti Ini Kalau Begitu Saya Rata Takut Takut Baru Tapi Yang Nomor Dua Tadi Bisa Jadi Ini Coba Kalau Hal Ini Kata Penanya Hal Anta Demir Jadi Menjadi Pokok Kalimat Ini Ini Namanya Huruf Istifham Atau Kata Penanya Ini Fungsinya Sebagai Pokok Kalimat Anta Itu Maka Di Belakang Ini Tarkabu Jadi Ini Pihl Madinya Apa Bu Masih Bisa Mencari Pihl Madinya Tarkabu Ada Itu Timbangannya Rokibah Yarkabu Tarkabu Ini Maka Dibuat Tarkabu Karena Anta Disini Anta Tarkabu Kalau Anti Tarku Tarkabu Tarki Apa Anta Tarkabu Kalau Anti Tarka Tarkabi 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 Itu agak Pak SD Tarkabina 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 Kalau Nahnu Nahnu Narkabi Narkabu Narkabu Kalau Ana Tarkabu 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 Ini Kenapa Dibaca Ra Kitara Coba Ini 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 Tarkabu Pak Tarkabu Tarkabu Mana Tarkabu Anta Tersembunyi Anta Balik Ke sini Lagi Jadi Hal Anta Tarkabu Anta Baru Ini Tarkabu Tarkabu Mengenderai Atau Naik Jadi Apakah Anda Naik Anda Akan Keretapi Atau Mobil Jadi Kitara Lalu Sayyaratan Au Ini Adalah Huruf Atap Namanya Huruf Atap Cuma Berbeda Dengan Wah Kalau Wah Ini Dikumpul Ini Kumpul Ini Penjaga Sama Tentara Kumpul Ilmu Sama Akhlak Terkumpul Kalau Ini Salah Satu Alternatif Or Dalam Bahasa Inggris Or Dipakai Salah Satu Jadi Hal Anta Tarkabul Kitara Awis Sayarata Apakah Anda Nanti Naik Kereta Api Atau Mobil Jadi Saya Atap Maktub Ke Kitara Cuma Aw Beda Jadi Nanti Dalam Al-Quran Bisa Kita Lihat Terlebih Jadi Terlebih Jadi Di sini Sama-sama Makhul Ini Pun Makhul Ini Dijarkan Ini Pun Dijarkan Kalau Ini Fa'il Ini Pun Fa'il Jadi Ini Yang Diatapkan Ini Masih Kata-kata Benda Satu-satu Nanti Kata-kata Benda Banyak Jumlah Pake Hubungan Silahkan Yang Dari Mana Ini Lagi Dari Coba Dari Benda Aca Silahkan Coba Fadil Fadil Nampak Nampak Fadil Ini Akal Ini Apa Ini Ya Betul Ini Akal Sudah Ini Pakihatu Pakihatu Pakihata Pakihati Pakihata Kenapa Pakihata 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 Ya Makul Jadi Akal Tu Juga Akal Tu Mana Fa'il Ya Nah Kalau Dibayangkan Kotak 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 Keberapa Ini 13 14 13 13 Ini Makul Ya Lalu Ada Fa Fa Ini Adalah Huruf Atab Baru dibaca di sini coba Silahkan, kembali ulang Akal tul Ya ini to'amah ini dibaca Kenapa to'amah ini? Di atapkan ke Pakihah Tapi nampaknya antara mu'annas sama mu'zakar, enggak dipersoalkan. Ini kan mu'annas, ini mu'zakar, enggak dipersoalkan. Jadi, di atap enggak berlaku. Pokoknya disapu habis. Telah memakan aku buah-buahan. Ini buah-buahan ya. Kemudian, baru makanan. Maksudnya nasi mungkin. Kalau makan buah-buahan itu kan memang buah-buahan dimakan dulu. Terbalik, kita kadang-kadang buah-buahan belakangan. Jadi, metabolisi itu enggak beres dia. Sebenarnya membusukkan makanan itu dibantungkan buah-buahan dulu. Kalau bisa berjarak sebentar. Jadi, Akal tul fakihata patto'amah. Jadi, ini fakihata tempat mengatapkan daripada to'amah. Kalau dipisah, Akal tul fakihata siap. Sudah itu akal tul to'amah. Maka beda ini. Kalau fakihata ini berarti dia beriring. Ya, beriringnya. Jadi, saya telah memakan saya buah-buahan. Tapi, pray dulu. Sudah dimakan. Enggak ada makan-makan yang lain. Baru ini pengiringnya. Kalau ini, Hanya salah satu dipakai. Kalau ini, Boleh ini duluan. Boleh ini duluan. Jadi, Enggak ada tertibnya ini. Jadi, Mulianya manusia itu dengan ilmu apa ilmu dulu atau akhlak dulu enggak sama-sama. Bisa sama-sama. Sampai sini. Apa jawab? Fahimna ya Ustaz. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi, Kita ini yang mau menghadap ke Al-Quran. Yang ayatnya enam ribuan itu. Aduh, terasa sekali itu. Setelah kita nanti murah membacanya, Baru nanti ditunjukkan lagi mana ayat ini, apa ini, bagaimana ini, bagaimana. Sehingga kita mengerti semuanya. Sudah mengerti. Itu enggak habis-habis itu. Banyak hikmah-hikmah di dalamnya. Jadi, Akal tul fatihata pato'am. Silahkan nomor lima. Nomor lima. Coba yang dari Banda Aceh bisa enggak? Banda Aceh nomor enam aja Ustaz. Oke, Minta nomor enam. Coba, Kalau ini karena, Coba apa nomor enam? Ibadah Nasrullahi Wal-Fatih Ulang. Iya, Coba ulang lagi. Ibadah Nasrullahi 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 Wal-Fatih 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 Nasrullahi Wal-Fatih Gitu ya, jadi gitu ya. Ini dulu ya, Iza Ja'ah Nasrullahi Kenapa dibaca ini Nasru? Fa'il 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 dari mana? Ja'ah Nah, Ya, Fa'il dari Jawa. Kenapa dibaca ini Allahi? Menerangkan Nasruh Menerangkan Nasruh Menerangkan Nasruh Atau mutu'apun Ilaih Nah, Dia wajib baris bawah Kalau menerangkan ini dia. Kenapa dibaca Fathih Kenapa dibaca Fathuh Karena diatapkan ke Nasruh Ah ya, Ini Nasruh Jadi, Kalau ini Nasruh Kan berarti Dengan adanya Buja-Bunilaih Baru jelas dia. Kalau enggak umum. Nah, Kalau enggak Umum dia Nasruh Saja ragu. Pertolongan Pertolongan apa? Baru dengan ada Allah Pertolongan Allah Jelas. Ah ini Fathuh Ada Alif Lam Berarti jelas Kemenangannya Kemenangan Maksudnya Kemenangan Mekah menerima Islam Gitu Jadi itu makanya Ini fungsinya Diatapkan ke Nasruhullah Cuma Kalau menurut fungsi Ketata bahasaan Dari Ja'ah Dia menjadi apa? Menjadi Fa'il Iya, Menjadi Fa'il Jadi kalau enggak ada Wa ini Berarti bacaannya apa? Dibuat satu saat Iza'ah Al-Fathuh Iya, Iza'ah Al-Nasruhullah Terus diulang lagi Iza'ah Al-Fathuh Gitu ya Nah ini Yang di Apa diambil ya Oke Coba ini ditawar Siapa yang berani Nomor Siapa yang berani Nomor lima Ayo Parbet Bisa Cerah Riki Riki Coba Riki Riki Coba Riki Ulang-ulang lagi Lambat-lambat Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Perkata Coba pikirkan dulu Apa bacaan Kata pertama Apa dulu Kata yang ini dulu Nah coba Silahkan yang ini Baca dulu Apa bacaannya ini Riki Apa Kenapa berani Membaca Tazharu Ya Pil modari Jadi pil modari Itu Hukumnya Aslinya Dia marpuk Maksudnya Marpuknya itu Kalau dia Tunggal Bermarpuk Dengan Demah Tazharu Pil modari Zahara Ya Zaharu Ya Tazharu Kalau ini Sudah piil modari Tentu kita berpikir Mana La failnya itu Silahkan Riki Masih Anta 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 Silahkan yang Pak Tommy Ada Pak Tommy Pak Tommy itu Tadi nak nyambung Kininya Pak Perangkatnya Oh ya Silahkan Kalau Natalina Bisa enggak Mana fail Mana fail Dari Tazharu Anta Anta Tazharu Anta Pak Ianya waraku Tazharu Tazharu Auraku Auraku Nabi fail Kalau fail Itu kan Mesti baris depan Jadi Memang Enggak salah Karena ada Pikiran kita Di sini Kalau enggak Anta Bisa juga Nanti Tazharu Tazharu Ini bentuk Ini bentuk Jama'at Coba Jama'at apa Ini Jama'at Taksir Jama'at Ditaksir Ditaksir-taksir Aja Jama'at Ditaksir-taksir Itu berarti Apa bentuk Tunggalnya Warak Warak Itu Warkat Pos itu Bahasa Pos itu Banyak Bahasa Arab Warkat Kan ada Warkat Lembaran Jadi Satu Lembar Warkah Kalau Dua Lembar Apa itu Warak Tani Ya Warpani Atau Warkat Tani Kalau Banyak Lembar Mulai Tiga Lembar Ke Atas Aurap Ini Aurap Jadi Itu Aurap Kalau Dia Jama'at Berarti Jama'at Taksir Kalau Dia Jama'at Taksir Pelajaran Lama Jama'at Taksir Itu Terbagi Dua Ada Yang Berakal Dan Tidak Berakal Ada Tidak Berakal Jadi Kalau Ini Berakal Atau Tidak Ini Tidak Karena Dia Benda Kecuali Kalau Orang Misalnya Rasul Atau Anak Anak Poko Orang Baru Berakal Jadi Jama'at Taksir Yang Tidak Berakal Maka Dihukum Dia Menjadi Bentuk Tunggal Mu'anas Itu Makanya Bisa Jadi Pak Nil Ini Dia Sebenarnya Kan Bisa Hia Di Sini Tapi Karena Ada Ini Dialah Yang Ditampilkan Jadi Sama Seolah-olah Dia Jama'at Taksir Yang Tidak Berakal Kalau Jama'at Taksir Berakal Itu Dua Jalur Sama Dia Bisa Bisa Bentuk Jama'at Muzakar Salim Pokoknya Nenawa Isi Di Memori Awak Huruf Arab Huruf Al-Quran Makanya Sampai Sekarang Dalam Pikiran Saya Rasulullah Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Rasulnya Jadi Dunia Mengikut Enggak Bisa Mau Ditukar Enggak Bisa Jadi Ini Kenapa Dibaca Pula Tadi Apa Bacanya Ada Tamar Butah Itu Sajarata Ibu Ibu Ulak Karang Sajarati 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 Kenapa Berani Membaca Sajarati Mudafun Ilai Mana Mudafnya Auraku Mudaf itu Arti Yang Disandarkan Kalau Mudafun Ilai Ini Tempat Bersandar Jadi Diterangkan Menerangkan Kalau Aurak Saja Kan Ragu Telah Zahir Telah Muncul Zahir Ini Kan Muncul Telah Muncul Daun 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 Apa Dengan Adanya Pohon Jelas Dia Makrifah Jadinya Jadi Telah Muncul Daun Daun Pohon Itu Berarti Ada Yang Ditunjuk Pohon Yang Jelas Baru Pelajaran Kita Sekarang Suma Saya Suma Jadi Kalau Orang Mengerti Bahasa Arab Tidak Baca Suma Sudah Tau Dia Pasti Dibacanya Sha Itu Makanya Kalau Kita Belajar Bahasa Arab Tidak Dibarengi Dengan Bahasa Atau Membaca Arab Terus Payah Kata orang Bertukar Nanti Artinya Karena Dia Dari Mana Dia Tau Bertukar Artinya Karena Dia Tidak Mengerti Bahasa Arab Makanya Sudah Saatnya Kita Sekarang Muslim Sedunia Memikirkan Sejalan Kalau Sudah Membaca Pandir Yang Membaca Huruf Arab Itu Fonetik Sambil Memperbaiki Tasin Tasin Itu Perbaiki Belakangan Sambil Seiring Terus Bahasanya Lagi Jadi Kita Ngerti Jadi Suma Suma Nanti Ada Pula Sama Kalau Sama Lain Pula Di Sana Kalau Suma Itu Kemudian Kemudian Suma Apa Baca Nya Apa Tadi Suma As 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 Muncul Yang Orang Nomor 6 Tadi Azharu Azharu Karena Dia Diatapkan Ke Auraku Iya Ini Diatapkan Ke Auraku Tapi Nampaknya Orang Memikir-Mikir Ini Kok Sama Alif Lam Sama Alif Lam Gak Kalau Itu Yang Alif Nah Jadi Ini Begini Auraku Ini Kan Opa Dari Tazharu Cuma Ada Mudah Pun Ilaihnya Sama Nasrullah Ini Kalau Ini Tidak Berdiri Sendiri Jadi Yang Benarnya Dibaca Ini Adalah Az Azharu Ya Azharu Lebih Seperti Mencatur Mencatur Lamo Bapigi Bikia Jadi Enggak Pendapat Artinya Kita Ngerti Azharu Azhar Ini Yang Sekolah Azhar Itu Universitas Azhar Artu Kan Ini Azhar Kalau Ini Kembali Lagi Kalau Aurak Tadi Kan Banyak Dari Warak Kalau Azhar Tunggal Apa Ini Zahir Zahrun 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 Apa Artinya Zahrun Bunga 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 Sama Wardah Tapi Ini Bunga Itu Maka Universitas Azhar Itu Diibaratkan Universitas Yang Bunga Dengan Harapan Tentu Berbuah Jadi Ini Dia Coba Jadi Suma Ini Pelajaran Kita Atap Atap Ini Suma Kalau Ini Beriring Fah Kalau Ini Salah Satu Kalau Wow Ini Boleh Hadir Keduanya Tidak Diperkirakan Mana Yang Dulu Mana Belakang Pokoknya Berkumpul Kalau Suma Ini Terpaksa Tertip Penghabisan Ini Coba Kalau Terjemahkan Muncul Daun Daun Pohon Itu Sesudah Muncul Daun Daun Kemudian Kemudian Apa yang muncul Lagi Bunga Jadi Sudah Selesai Muncul Daun Semuanya Yang Lain Terakhir Ini Suma Jadi Kalau Atap Suma Ini Sudah Terakhir Itu Maka Kalau Bahasa Indonesia Kemudian 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 Ini Pun Diartikan Kemudian Juga Tapi Kemudian Itu Beriring Tidak Ada Yang Masuk Kalau Ini Suma Ini Sesun Terakhir Sudah Penutup Tertip Itu Maka Baca Al-Quran Itu Sampai Kesitu Panjang Ceritanya Ya Jadi Suma 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 Jadi Ya Itulah Maksud Saya Nanti Kita Terakhir Nanti Dicoba Diputarkan Kaset Atau Diputarkan Ayat Coba Tangkap Artinya Jadi Waktu Bacaan Sholat Itu Mulai Takbir Sampai Salam Berulang Ulang Ustaz Sampaikan Betul-betul Diungkap Dalam Bahasa Kita Paham Tidak Perlu Terjemah Lagi Ya Baca Quran Begitu Pula Maka Latihan Kita Nanti Mendengarkan Ayat-ayat Dibaca Atau Mendengarkan Hadis-hadis Jadi Baru Terasa Apanya Oh Begini Jadi Ada Penekanan Penekanannya Jadi Seperti Tazaharu Aurakus Syajarah Summal Azhar Nanti Kalau Kita Sudah Biasakan Bisa Dimatematikan Tazaharu Aurakus Syajarah Summal Azhar Jadi Muncul Muncul Daun-daun Pohon Itu Sudah Rimbun Rimbun Terakhir Summal Azhar Baru Nanti Buah Lagi Sesudah Summal Azhar Apalagi Summa Summa Kalau Buah Apa Bahasa Arab Saya Suka Buah Samarat Samarat Itu yang Asmara Asmara Itu Muncul Samarat Buah Ini Nomor Lima Sedikit Lagi Sampai disini Pahang Ada bertanya Mujud Mujud Soal Membedakan Pakai Adiklam Itu Ini Membedakan Pakai Adiklam Itu Yang Bagi Ini Kita Lihat Dulu Kalau Ini Berarti Disandarkan Kesejarah Kalau Disandarkan Pula Azhar Kesejarah Dikesinikan Berarti Diartikan Lain Perginya Daun Daun Bunga Daun Bunga Jadinya Ini Daun Daun Pohon Sesudah Ini Daun Bunga Sedangkan Ini Pak Zahir Daun Daun Pohon Zahir Bunga Ini Kita Apabila Datang Pertolong Allah Apalagi Datang Lagi Kemenangan Kalau Di Ayat Ini Pakai Waraita Di Belakang Lagi Iza Nasrullah Walpat Waraitan Nas Waraitan Nas Waw Atab Juga Tapi Enggak Diulang Apa Lagi Yang Diulang Adalah Permulaan Ja' Saja Karena Yang Disambungkan Dengan Ra'ita Dengan Pi'il Jadi Pi'il Sama Pi'il Isim Sama Isim Fa'il Sama Fa'il Jadi Mudah Penilai Sama Mudah Penilai Kalau Yang Seperti Ini Bililmi Baru Dia Pandai Kita Nangkap Bil Kalki Kalau Dilemparkan Pula An Nas Jadi Sudun Nas Bil Ilmi Wal Kalku Kan Lain Jadi Nampaknya Memang Ada Zub Ada Rasa Kemudian Agak Dikiru Kiro Itu Yang Kita Mohon Kepada Allah Pak Kihni Pak Kihna Bagaimana Membedakan Suma Dengan Sifat Sifat Tidak Bagaimana Kondomannya Sama Sama Pair 6 Kalau Sifat Kalau Sifat Dia Kan Ini Dekat Kasi Merakutan Kita Tadi Dari Sana Pak Bagaimana Aliflam Aliflam Oh Sama Sama Aliflam Kalau Sama Sama Aliflam Itu Sifat Sifat Itu pun Dulu Kita Lihat Dulu Mungkin Dilihat Bentuknya Yang Paling Banyak Bentuk Isim Fahil Bentuk Isim Maful Bentuk Sifat Mubalagah Satu Satu Berbentuk Mas Kan Sudah Ada Kuncinya Dulu Kalau Jadi Sifat Itu Mesti Berbentuk Isim Fahil Panjang Kaji Ke Balakang Kalau Itu Yang Pakai Sifat Itu Tidak Ada Sumbai Dekat Dia Kalau Andai Kata Didekatkan Misalnya Tazaharul Aura Kus Sajaratil Azhari Tidak Mungkin Ini Azhari Karena Berbentuk Ini Jadi Kalau Dihartikan Lain Pula Artinya Jadi Pada Umumnya Jadi Sama-sama Sama-sama Tidak Itu Berbentuk Di belakangnya Kalau Enggak Mubalaga Isim Fahil Kalau Enggak Isim Makul Itu Caranya Nomor 6 Sudah Sekarang Nomor Ini yang Hari-hari Dibaca Nomor 7 Silahkan Siapa Yang Menawar Bagaimana Bagaimana Iyaka Nak Budu Iyaka Silahkan Iyaka Coba Bercerita Iyaka Pak Bet Coba Bercerita Dulu Iyaka Ingkatan kita ini kan ditanya-tanya, jangan malu-malu. Di luah kan dapat ilmu? Siapa yang paham apa itu iya kah? Lihat dulu apakah isim, apakah fiil, apakah huruf A. Itu kuncinya dulu. Isim pun ditanya. Isim fa'il kah? Isim zahir biasa kah? Atau isim ha'pul kah? Atau isim damir kah? Apa? Silahkan. Isim damir pun dibagi dua. Sedang marpuk kah? Sedang mansub kah? Sedang maksur? Marpuk. Mansub. Ya, mansub. Ya, mansub dia. Karena dia nanti fungsinya jadi ma'pul. Jadi ini dalam pikiran kita itu, iya kah ini 14 pulang ini. Coba dimulai nomor satu. Sama-sama, ayo. Satu. Iyahut. Iyahut terus? Iyahut. Sampai ke situ Pak Hanawak itu. Sampai ke situ Pak Hanawak itu. Di belakang fiil ini, biasanya kan fiil dulu, ma'il baru ma'ul. Ini terbalik, ma'ulnya duluan. Karena ada maksud tertentu. Itu yang belajar bahasa nanti, apakah di Ma'ani, di Balagang, Mantik, Bayan. Itu dipelajari gaya bahasa. Ini baru tata bahasa. Jadi iya kah, fungsinya ma'ul. Mana fiilnya kalau begitu? Nakbudu. Nakbudu ini bentuk apa? Fiil mudari. Fiil mudari. Mana failnya? Nahnu. Iya betul, nahnu. Lalu, iya kah jadi apa tadi? Ma'ul. Kalau kita berusaha juga meletakkan iya kah jadi ma'ul. Setelah nakbudu apa dibuat? Nakbuduka. Ditukar nakbuduka. Tapi pati ini enggak dibuat Allah begitu kepada kita. Dikasihkannya. Gini caranya ya. Iya kah nakbudu. Itu maka tambah ilmu kita waktu membaca iya kah itu hanya kepada engkau. Apakah kita sudah kenal engkau-nya? Itu kan layla kajinya itu. Terus, kalau begitu sudah. Nah pelajaran kita ini. Wah. Wah ini apa namanya? Lalu yang diatapkannya yang mana? Semuanya ini. iya kah nasta'in ini diatapkan lagi ke iya kah nasta'in ini. Tapi ini kalau yang diatapkan kan jelas. Kalau ini misalnya patuh diatapkan ke Nasrullah. Azharu diatapkan ke Auraku. Kalau iya kah ini kan sudah berbentuk kumpulan maf'ul. Ini kan maf'ul juga ini. Ini maf'ul juga. Kan maf'ul juga ini. Ini fi'il fa'il juga. Fi'il fa'il ini menjadi apa? Menjadi ini kan fi'il fa'ilnya ya. Fi'il fa'il. Seperti ini. Berarti yang mana yang diatapkan itu? Ini pelajarannya agak baru sikit. Jadi ini yang diatapkan kan kata-kata benda. Dengan kata benda. Kalau ini yang diatapkan jumlah namanya. Kumpulan ini. Jadi kumpulan maf'ul dahulu fi'il fa'il diatapkan pula seperti ini. Nah, diatapkan pula. Jadi sebenarnya tidak ada pun wow. Bacanya gini juga. Iya kah na'bud? Iya kah? Nasta'in. Dikasih wow. Begitu juga. Nah, itu kalau dipelajari gitu. Cobalah buka-buka seluruhnya nanti apa. Nah, itu kenapa begitu ya? Sudah begitu. Jangan begitu. Berarti ini sangat penting nampaknya. Sangat perlu. Jadi, kalau enggak kan bisa dipendekkan aja nih. Coba kalau dipendekkan, bagaimana caranya? Iya kah na'budu wa s-ra'in. 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 Berarti dipatihah, enggak diizinkan Allah. Mesti begini ajarkan. Begini-begini katanya. Kamu baca gini katanya. Sampaikan oleh Jibril kan Nabi Muhammad. Jadi berarti penekanan. Jadi kalau ini, Pakai yang kan didaulukan nih. Engkau saja. Engkau-Nya Engkau Allah ya. Engkau saja menghambakan diri kami. Jadi kepada Engkau saja menghambakan diri kami. Dan diulang lagi. Kepada Engkau saja minta tolong kami. Minta tolongnya ini, minta tolong jadi hamba ini ya. Minta tolong jadi hamba ini. Jadi itu maka terasa itu, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, Allah menolong. Jadi seluruh aktivitas dalam kehidupan itu semuanya jadi hambanya. Jadi biarpun dalam sholat, biarpun dalam ibadah-ibadah lain, biarpun biasa-biasa tetap menjadi hamba Allah. Jadi ini minta tolongnya itu bukan minta tolong, minta tolong misalnya jangan kena bencana, minta tolong jangan kena musibah. Enggak itu maksudnya ini. Maksudnya adalah betul-betul bisa betul-betul jadi hamba Allah. Jadi tidak ada jalan lain, hanya engkau saja, kepada engkau saja akan minta tolong. Jadi seluruh yang sudah disampaikan oleh Rasul, minta tolong. Jadi itu keyakinan. Itu makanya kalau soal kenapa bertengkar suami istri, kenapa uang tidak sama, kenapa harta barisan tidak sama, sebenarnya kan karena nggak jadi hamba Allah saja. Kalau jadi hamba Allah, semuanya nggak ada lagi. Biarpun yang pihak lain, biarpun keluarga lain sama semua. Itu makanya yang pokok adalah akidah dulu. Jadi akidah sangat menentukan syariah. Sekarang orang banyak kaji syariah saja. Jadi kalau syariah tidak dibandingkan dengan akidah, ya hamburah dulu lah. Sama misalnya dibuat peruturan, siapa yang membuang sampah, seakan didenda, siapa yang itu. Habislah, penuhlah penjara. Tapi kalau sudah sadar dia, oh ya ya, sampah ini kan nanti menyumbat kalau banjir, busuk, penyakit. Jadi simpan ya di bagus. Kan sudah bagus. Jadi sekarang kalau dalam diri kita pribadi-pribadi, yang kurang duduk menurut pengalaman Ustadz, yang kurang duduk biar ke diri Ustadz rasakan itu. Sebenarnya akidah kita yang belum duduk. Kalau sudah betul-betul sadar kita menjadi hamba Allah, udah aman, semuanya aman. Nggak ada lagi. Itu mungkin dalam ayat mungkin pakai mungkin saya supaya jangan kena marah ya. Itu maksudnya ibadakal mukhlasin. Menjadi hambamu yang ikhlas. Jadi ini ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i. Ada orang berhenti membaca. Jadi sini berhenti. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'i. Biar kencang aja nggak baca. Tapi yang penting ya mengerti bahasanya. Sedikit lagi terakhir. Ini hanya belum ada undang-undang. Hanya mencontohkan huruf atap. Berapa baru huruf atap yang kita pelajari? Wow. Apa? Wow. Asumah. Nanti ada itu. Pokoknya ada dalam pikiran kita ada huruf atap. Ini Ustadz pun sudah banyak belajar huruf atap ini. Kadang-kadang kalau bertemu dengan wow-wow lain, sampai yang halus itu mulai berpikir. Kemana ini? Atap atau nggak? Itu yang saya sebutkan dulu, sudah saya sebutkan. Doktornya adalah, dokter apa? Huruf. Ya, disertasinya, selu beluk huruf huruf dalam Al-Quran. Jadi putaran huruf dalam Al-Quran itu dokternya. Itu disertasinya. Jadi kata ibu saya waktu itu, dia mengajar kawai waktu S2. Katanya, kalau datang dia ke kampus, katanya, baru disebutkan orang ini dia datang. Dokter wow. Dokter wow. Dokter wow. Terakhir, coba kita baca bersama ini apa? Ini yang sudah di surat al-Bakarah mengaji hari Sabtu. Terakhir, coba kita baca bersama. Ya, membaca ini bisa pakai lagu, bisa tidak. Al-Lazina yu'minuna bil-ghaib, wa yukimuna salatah, wa mimma razaqanah, wa mimma razaqanah, wa yukimuna salatah. Jadi itu, kadang-kadang kan begini, ini pengalaman yang saya lihat, kadang-kadang ada orang baca Quran itu sambil nangis pula dia. Al-Lazina yu sampai keluarin mata. Kadang-kadang saya tanya, kenapa nangis Pak? Bukan perasaannya karena paham ayat itu berpengaruh sama dia, yang teringat dia misalnya suami baru meninggal, atau istri wanu meninggal, lain pula pergi. Jadi ini dipakai, coba, Al-Lazina yu'minuna bil-ghaib, Al-Lazina untuk jenjang 16 belum belajar. Pre-memory. Ya. Ya, pre-memory. Belum belajar. Kalau artinya mungkin bisa dikelajar. Yukminuna itu wajib tahu. Yukminuna bentuk apa? Ilmu dari. Ilmu dari. Mana fa'ilnya? Nah, lu. Nah, lu. Sebenarnya-benarnya itu pemelompi, kan? Ya, tegak-gakam. Apa yang lainnya? Um. Iya, um. Iya, um. Bukan buah. Kalau bil-ghaib apa itu? Bil-ghaib. Jarmajrur. Jarmajrur. Jangan orang tua tidak hilang tungkik dua kalinya. Ambil cali orang tua tidak hilang tungkik. Ini yang ingat tadi. Tungkiknya banyak. Ada dulu orang tua tidak bisa hilang tungkik dua kalinya. Bagi saya, jangan dua kali, dua kali-kali. Jadi, yukminuna bentuk apa? Jarmajrur. Nah, sekarang tidak ada ini. Wow. Wow ini adalah dikandungnya. Andai kata tidak ada wow ini, apa yang dipasang di sini? Soalnya itu sholata? Solati, sholatu? Kenapa dibaca sholata? Mahf'ul. 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 Kenapa dibaca sholata? Mahf'ul. Di sini ada mahf'ulnya di sini? Tidak ada. Tidak ada. Ada mahf'ulnya? Tidak. Secara lahir memang tidak nampak seperti ini. Tersurat tidak. Ya, secara tertulis tidak nampak. Tapi kalau di sini, secara hakiki nampak sebenarnya. Cuma karena ada jarmajrur. Itu yang saya sebutkan. Saya pun masih mencari-cari kenapa tidak dibegitukan saja. Misalnya kan bisa begini saja, Pak Bet. Kenapa kalau di sini langsung yuki munas sholata? Maunya sini, woyuki munas sholati. Lima sah. Karena orang ada ilmu, tentu dijawabnya begini, begini, begini. Tapi kalau tidak ada, memang baik itu. Ya, balik. Pasu mengguam-guam. Jadi, nanti bisa ditanya kepada ustaz-ustaz lain, saya mempersilahkan. Bukan untuk menguji-uji. Jangan mengkaji batung puyian lainnya orang. Tidak. Cuma ciri khas kami, kalau mengaji di pesantren dulu suka begitu. Suka berdebat, tapi berdebat dengan bagus. Wajadilhum bilatih ya'asan. Supaya mantap ilmu itu ya. Nah, jadi kalau begitu, yuki munas sholah ini diatapkan ke Allah zina yu'minu nabil ghaib. Cuma bentuk diatapkan, bentuk tidak lagi berbentuk ini. Kata-kata benda sama benda. Ini sudah jumlah kalimat. Jumlah kata-kata. Jumlah kata-kata. Jadi, malah ini sebenarnya akan bisa saja Allah zina yu'minu nabil ghaib wal zina yu'kimunas sholah diulang lagi. Tapi, Quran tidak begitu. Kenapa tidak begitu? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Itu yang perlu menambah ilmu kita. Kenapa? Kalau ini, semuanya diulang. Kalau di sini, enggak lagi. Yuki Muna. Kalau Yuki Muna, bentuk apa ini? Ayo, Yuki Muna. Mudari. Hah? Mudari. Mudari. Kalau ini mudari, mana fa'ilnya? Um. Um. Kalau sholatah jadi makul. Sudah duduk ya. Ya, sholatah jadi makul. Nah, ini lagi. Ini yang kita sebutkan. Wawahnya ini wawah atap juga ini. Tapi, di sini sudah didaulukan ini pula. Wa mimma razak nahum yumfikun. Ya. Yumfikun. Maunya, kalau menurut jalan ini kan begini. Allajina yu'minuna bil ghaib. Terus? Allajina. Allajina. Yumfikun. Terus? Allajina yu'minuna bil ghaib. Allajina yu'mfikunah bil mazak nahumnya. Tapi, enggak begitu jalannya. Ini maaf ya. Jangan nanti ada pula fitnah. Wah, ini Ustaz menukar-nukar ayat. Jangan begitu. Jangan pula yang diceritakan. Karena ada orang menganggap begitu. Eh, ayat kalau batu ditukar-tukarnya puluhnya. Bukan itu maksudnya. Untuk menambah pemikiran kita. Di sini kan jalannya mulai dari atas itu. Allajina yu'minuna bil ghaib. Terus? Allajina yu'minuna salah. Sudah itu? Sampai di sini terpala. Dia lagi. Allajina. Tapi enggak dipakai lagi. Itu maka satu lagi di belakang. Begitu. Waktu? Allajina yu'minuna bima unzila ilaik. Masih balik seperti ini. Tapi kalau di belakang yang satu lagi. Wabil aifaratihum yu'kinun. Maunya allajina yu'kinuna bil akhirah. Tapi tidak begitu. Lalu kalau dipertanyakan kenapa Allah begitu. Berarti ada maksudnya. Ada maksudnya. Itulah yang perlunya belajar bahasa. Jadi di sini waw atap a. Mim ma. Mim ma itu siapa yang bisa menguraikan apa? Mim ma itu. Jar madrur. Apa? Jar madrur. Min sama ma. Min dengan ma. Jadi min huruf jar. Dijarkan dengan ma. Kalau dipelajari yang ma itu apa? Ma. Mausul. Mausul. Ma Mausul. Apa? Apa ma ini? Ma Mausul. Ya. Ada yang menjawab. Kenapa tidak ma na fi? Jadi ini belum belajar sebenarnya. Kalau jenjang-jenjang berapa ini? 16 belum. Mausul itu di atas jenjangnya lagi ya. Mausul itu menghubungkan ya. Jadi ini ma diartikan apa? Ma itu pun banyak. Kalau mau belajar dengan seluk-beluk huruf ma bisa juga jadi dokter ma. Kalau belajar seluk-beluk huruf alip, begitu juga. Bisa juga seluk-beluk huruf alip. Jadi ma. Jadi ma ini dijarkan oleh min. Cuma enggak seperti ini. Ini kan nampak dijarakan oleh bi, nampak baris bawah. Kalau ini enggak. Ada mahalnya saja. Secara hakikat ya. Baru ini lagi. Rozak na. Rozak na bentuk apa? Pi'il madi. Pi'il madi. Pi'il madi. Kalau pi'il madi, mana failnya? Nahnu. Nahnu. Nahnu ya. Ya. Sudah itu. Mulai dari bim marazak nahum. Yumfikun ini diatapkan. Ini wow ya. Diatapkan kepada al-lazina. Kalau bukan ke yu'minuna, lagi al-lazina saja. Ini kan al-lazina, al-lazina diatapkan semua ini. Yukimuna diatapkan dengan al-lazina. Wa mim marazakna diatapkan dengan al-lazina. Tapi yumfikunnya diletakkan belakang. Jadi itu makanya. All-lazina yu'minuna bilgaib. All-lazina yu'kimuna salah. All-lazina yumfikuna alimfu'il mim marazaknahum. Cuma yang ini berbeda. Yang dua ayat itu ya. Terus ini hum jadi apa hum? Fungsinya. Ya. Menjadi maf'ul juga. Maf'ul dari razaknah. Terus yu'mfikun bentuk apa? Fi'il modari. Fi'il modari. Ya. Fi'il modari. Kalau dia fi'il modari, mana fa'ilnya? Hum. Hum lagi. Jadi hum fa'ilnya. Jadi ini sebenarnya yang diatapkan di sini. All-lazina yu'mfikuna fi'il modari. Jadi dibalikkan. Jadi itu makanya sebahagian. Maksud sebahagian di antara rezeki-rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Itu makanya di sini ada penekanan yakin kita. Rezeki adalah milik Allah. Titipkan kepada kita. Mereka infakkan. Jadi ini waw atap. Tapi yang diatapkannya berbentuk jumlah. Tapi yang diatapkannya sebenarnya di sini ada All-lazina ini diulang-ulang. Masih banyak ke bawah sedikit lagi yang dari ini sesuai dengan ayat. Ula'ika ala hudamirrabbihim. Baru di sini. Wa'ula'ika ala. Wa'ula'ika humulmuflihun. Jadi itu makanya kalau ingin menang dalam hidup, pakailah yang lima itu. Ula'ika. Ini sama ini. Kan sama. Maksudnya cuma ini badal. Ala hudamirrabbihim. Sama dengan humulmuflihun. Ini lain. Khatamallahu ala kulubihim wa'ala samim. Sampai di sini pelajaran kita mengenai huru atap, undang-undang belum di bawah baru. Jadi yang penting, memang nanti yang paling payah kita membedakannya, hanya yang dua ini. Waw ini satu, kemudian fah ini satu. Kalau ini kan jelas-jelas, fa'atap. Waw ini pun kalau di sini, waw atap. Nanti setelah dibaca Al-Quran, mulai ragu kita. Ini waw atap atau waw mana ini. Itu mungkin maka dibahas orang satu disertasi untuk mendalami seluk-beluk huruf waw di dalam Al-Quran itu. Tapi kalau ada disertasinya, ibu itu pun nggak bertemu saya lagi, entah di mana sekarang. Itu waktu S2. Saya rasa sampai di sini pelajaran kita. Hari sudah hampir lewat. Jadi yang penting bapak-bapak, ibu-ibu tabah, kemudian menghadap, maksudnya agak fokus, berangsur-angsur. Satu lagi syaratnya itu yang disebut Imam Safi adalah tulus zaman, waktunya pun lama. Kemudian memerlukan pula ketus kesungguhan. Kan sedih coba. Jadi nanti praktiknya mulai takbir yang Allahu Akbar. Tangkap sekali. Allahu Akbar. Kita tahu, mula-mula mungkin pikiran kita gitu. Ini muqtada, ini khabar. Ya, Fakbet. Kalau sudah lama nanti nggak gitu. Allahu Akbar. Tahu kita semua dalam mempaham itu. Jadi sudah jadi bahasa kita. Tapi jangan nanti mulut berkumat kamir, perasaan melayang. Jadi itu kan lain jadinya. Jadi ini makanya tadabur namanya. Makanya dalam sholat itu tadabur makna itu sebenarnya kalau sudah mulai tadabur makna, la buddha mesti mafhum. Al-kawa'id. Kalau nanti kalau diperasakan saja maknanya kira-kira, itu sama kira rasu-rasu saja dia. Jadi rasu-rasu. Lainlah kajinya. Hanya doa lah senjata kita. Usaha, doa. Doa, usaha. Allahumma fakihna fikirin. Fakihna. Ini dia. Allahumma fakihna fikirin. Faham itu waktu membacanya dalam bahasa Arab itu? Allahumma. Allahumma fakihna. Fakihna. Apa itu fakihna? Berita untuk kami. Berita untuk kami. Tentang. Tentang. Tentang bahasa Arab itu. Tata bahasa apa itu? Fakihna. 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 Ah, ya. Fi'il amar dengan mafhum. Amar sama mafhumnya. Allahumma fakihna. Fiddina bai fiddin. Jarmajrur. Allahumma itu pakai huruf nidak. Jadi, Allahumma fakihna fiddin. Wa'alimna. Sama itu. Fi'il amar juga itu. Wa'alimna al-hikmah. Hikmah makul. Wa'alimna al-hikmah. Wa'al-ta'wil. Wa'alimna al-hikmah. Wa'al-wituh atap. Ta'wil. Hikmah. Ta'wila. Allahumma fakihna fiddin. Wa'alimna al-hikmah. Wa'al-ta'wil. Terus. Wa'alimna al-hikmah apa? Subhanakallahumma. Wabihamdika. Fahami tata bahasa ya. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Ashadu Allah. Ashadu Allah ilaha 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 antah. Astaghfirullah. Wa'atubu. Hilaika. Hilaika. Bagaimana ya? Jadi Bapak-Ibu sampai sini. Ilalika' ma'asalamah. Ilalika' ma'asalamah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.